Bab 6. Pelajaran yang dapat ditarik oleh Belanda dari Perang Sambernyowo dan Perang Diponegoro Belanda menarik pelajaran tertentu dari pemberontakan yang dilakukan Pangeran Sambernyowo-Mangkunegoro pada tahun 1740 sampai tahun 1756 dan Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830, yang titik beratnya diletakkan dalam bidang ekonomi Dalam rangka itu Belanda telah menyimpulkan bahwa gagal atau tidaknya kebijakan mereka ditentukan oleh sikap kaum Ningrat yang berfungsi sebagai pamong peraja, termasuk para bupati Belanda tidak melupakan sejak mulai zaman VOC bahwa tugas dan tujuan utama penjajahannya adalah mendapatkan keuntungan finansial semaksimal mungkin untuk negeri Belanda dengan menempatkan kepentingan rakyat jajahannya di garis urgensi belakangan Belanda juga menarik pelajaran dari zaman intermesoperiode jajahan Perancis dan Inggris di Nusantara yang juga pada hakikat bertujuan sama yaitu mendapatkan keuntungan finansial semaksimal mungkin untuk negerinya masing-masing walaupun dengan cara yang berbeda berdasarkan teori-teori masing-masing yang rumit dan semboyan-semboyan semu revolusioner yang hanya merupakan kedok untuk menutupi penindasan, pemerasan, dan penghisapannya terhadap rakyat jajahannya terutama di Pulau Jawa Hal itu telah dijalankan oleh Diendels dan Raffles sebagai penguasa dari Perancis dan Inggris, lihat ulasan BAP sebelumnya Setelah Belanda mendapatkan kembali jajahannya pada tahun 1816 yang diambil oleh Inggris dari tangan dari pengganti Diendels Perancis yaitu Gubernur Jendral Ian William Jansens pada tanggal 28 Agustus tahun 1811 dengan cara militer dengan pertempuran di Mr. Connelly sekarang jati negara Kekuasaan Inggris terhadap Hindia Belanda hanya berlangsung selama tahun 1811 sampai tahun 1816 Dalam jenjang waktu yang relatif pendek itu, Raffles tidak dapat memperbaiki keadaan ekonomi yang diatur menurut konsepnya yaitu dengan tujuan membuka Pulau Jawa lebar-lebar bagi para investor Inggris Konsepnya itu gagal dan dengan sendirinya tidak dapat menguntungkan Inggris seperti yang ia harapkan tetapi rakyat di Pulau Jawa tetap hidup sengsara Mengingat kegagalan Raffles, pemerintah Hindia Belanda yang baru memikirkan suatu konsep ekonomi baru untuk dapat dengan cepat memperbaiki keadaan Bukan keadaan hidup rakyat di Jawa tetapi suatu sistem yang dapat dengan cepat menghasilkan keuntungan finansial semaksimal mungkin untuk negeri Belanda Akhirnya Belanda menarik kesimpulan bahwa supaya konsep ekonominya entah berupa apapun dapat berhasil Ia harus merombak total terlebih dahulu mekanisme feodal kepamong perajaan yang selama itu berlaku di Jawa Belanda mulai merombak sistem fungsional para bupati yang dianggap berdasarkan pengalaman dalam waktu yang panjang merupakan masalah vital Sejak tahun 1819, tiga tahun setelah usainya masa kekuasaan Inggris di bawah Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles, dikeluarkan peraturan dekrit yang sangat penting dan tegas yaitu para bupati hanya dapat diangkat langsung dan digaji oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda Ternyata ketentuan ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan konsep baru ekonomi pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mulai berlaku pada tahun 1830 yang dinamakan kultur stelsel Sebagai penulis saya anggap perlu untuk sedikit banyak menghuraikan tentang kultur stelsel ini karena hal ini merupakan Pencerminan dari pemikiran politik ekonomi kolonialis Belanda yang berhubungan erat dengan masalah konsep militernya Tema kita tentang pemikiran militer tidak dapat terlepas dari masalah politik Dalam kesatuan pemikiran inilah saya anggap perlu untuk mengenalkan secara khusus masalah kultur stelsel atau tanam paksa ini Bab 7. Kultur stelsel atau tanam paksa 1. Konseptor dari kultur stelsel tahun 1830 sampai tahun 1877 Konseptor dari tanam paksa ini adalah J. Vandenbos yang pada tahun 1830 diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda Ia sama sekali bukan orang baru dalam hal mengendalikan koloni Ia pernah menjadi komisaris jenderal di Hindia Barat West Indie, suatu daerah koloni Belanda di Amerika Selatan Ia terkenal sebagai penulis dua jilid buku mengenai koloni-koloni Belanda di Asia, Amerika Selatan dan Afrika 1818 Dalam tulisannya itu sudah terdapat gagasan-gagasannya tentang kultur stelsel Bahkan sebelum itu ia pernah bekerja di Indonesia selama kurang lebih 16 tahun-tahun 1798 sampai tahun 1814 setelah VOC dilikuidasi Sekembalinya dari Belanda, ia bertugas di Direktorat Masalah-Masalah Militer mengenai Hindia Belanda Pengangkatannya itu membuktikan bahwa politik ekonomi Belanda tidak terlepas dari pemikiran militernya Vandenbos pada waktu itu agaknya menyadari kesengsaraan rakyat Belanda di kota-kota di Nederland Ia mengembangkan inisiatif untuk mendirikan perusahaan bantuan sosial guna menyalurkan korban-korban krisis ekonomi ke proyek-proyek pertanian di pedesaan Overichsel dan Drenthe di negeri Belanda pada tahun 1818 Apa dasar pemikiran Vandenbos dalam menyusun konsep dan menjalankan kultur stelsel di Hindia Belanda? Prof. Dr. Sivaser, dosen luar biasa di Universitas Leiden sejak tahun 1977 Pengajar mata pelajaran sejarah ekspansi Eropa Barat ke seberang lautan Dan penulis disertasi berjudul Kultur Stelsel dan Laba Kolonial Eksploitasi Belanda terhadap Jawa tahun 1840 sampai tahun 1860 Lalu menjawab pertanyaan di atas sebagai berikut Vandenbos menganggap mustahil untuk mempengaruhi perasaan rakyat agar menyukai pemerintah Belanda atau meyakinkan rakyat bahwa dengan kehadiran Belanda, kepentingannya akan terjamin Karena itu menurut Vandenbos, tindakan terbaik adalah tidak mengubah atau mengganggu adat Tetapi memanfaatkan kekuasaan pemuka rakyat yang mungkin di mata orang barat Kekuasaan mereka itu bersifat semena-mena untuk kepentingan dan keuntungan kolonialis Belanda sendiri Sumber keterangan tersebut, antara lain, berasal dari tulisan Vandenbos sendiri Tesis atau teori Vandenbos mengandung aspek-aspek politis, sosiologis, etnologis, psikologis dengan latar belakang masalah militer, meskipun samar-samar Tesis Vandenbos itu rupanya tidak terlalu meleset karena telah menjadi fakta bahwa kultur Stelsel memang sangat menguntungkan Belanda Mengapa kita menganggap penting untuk mengajukan aspek psikologis tesis tersebut? Karena pada tahun 1837 pemerintah Hindia Belanda sebagai respons terhadap tesis dari Vandenbos Mengeluarkan suatu surat keputusan berupa peraturan dan petunjuk bagi para ambetenar kulit putih Belanda yang bertugas mengawasi kultur perkebunan, pertanian di Jawa Besluit van de Goeverneur General van Net Indy tanggal 17 Mei tahun 1837 nomor 38 Peraturan itu mengandung petunjuk yang agak terperinci bagaimana seharusnya cara atau sikap seorang ambetenar kulit putih Belanda berhubungan dengan orang Jawa sehari-hari dalam pekerjaan Yang dimaksudkan di sini adalah Pamung Praja Bupati dan Rakyat Pedesaan Dengan petunjuk itu para pejabat Belanda di tingkat kabupaten diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan peraturan baru itu yang lebih dipermudah bisa berjalannya atas dasar peraturan tahun 1819 tentang status para bupati sebagai pegawai tinggi sipil yang diangkat dan digaji dengan mata uang gulden dan riksdaal derperak langsung setiap bulan oleh pemerintah kolonial Belanda Seorang bupati dalam pekerjaannya diawasi oleh seorang pengawas Belanda Toto Seorang bupati tidak mendapat tanah lenggahan seperti sebelum dikeluarkannya peraturan tahun 1819 bahkan secara tegas dilarang mempunyai tanah garapan Dengan demikian, sistem produksi hasil pertanian secara feodal dihapus dan boleh dikatakan bahwa feodalisme sebagai struktur ekonomi juga telah dihapus terutama di Pulau Jawa Politik ekonomi pemerintah Belanda yang bersifat penghisapan dan pemaksaan terhadap kaum tani terutama di Pulau Jawa, tercermin dengan sendirinya secara jelas pada konsep militer pemerintah kolonial Belanda yakni Netherlands Indiesie Regering dan dengan sendirinya juga di dalam proses pembentukan tentara selanjutnya mulai dari awal abad ke-19 sampai pada terbentuknya KNIL kemudian Titik berat doktrin tentara adalah menjaga supaya konsep politik ekonomi pemerintah kolonial Belanda bisa berjalan mulus tanpa ditentang oleh kaum tani dengan pembangkangan atau pemberontakan Karena itu, watak tentaranya adalah tentara kepolisian Hal ini dengan jelas menunjukkan kebenaran teori Klauswitz Hal itulah yang mendorong saya menghuraikan kultur stelsel secara khusus dan agak mendalam Dalam rangka pelaksanaan kultur stelsel ini pemerintah kolonial Belanda mengikat para bupati Jawa dengan diberi bagian dari keuntungan kultur prosenten dalam bentuk uang dari stelsel itu Untuk memelihara kesemua atau fiksi feodal dari kedudukan bupati pemerintah kolonial Belanda menyatakan dalam keadaan tertentu dan bila dianggap perlu bahwa kedudukan seorang bupati tertentu di dalam daerah tertentu berlaku turun-menurun Setelah perang di Ponegoro pada tahun 1830 terjadi revolusi Belgia untuk memisahkan diri dari negeri Belanda yang letaknya bersebelahan di utaranya Kemungkinan besar pemberontak Belgia memilih dengan sengaja dan secara tepat waktu untuk memulai pemberontakannya Pada waktu itu Belanda sangat memerlukan dana yang besar untuk membangun industrinya yang sangat ketinggalan dengan Belgia Dalam keadaan kelesuan ini, Van den Bos datang dengan gagasan kultur stelsel dalam suasana di pedesaan yang sangat buruk sebagai akibat dari perang Penyaluran hasil pertanian termasuk produk-produk yang dipaksakan yakni kopi, indigo, tebu, dan tembakau mengalami gangguan Para petani tidak mempunyai uang tunai karena daya beli sangat rendah dan terjadi kelesuan umum Belanda terpaksa melepas Belgia untuk menjadi negara tersendiri Setelah dijalankan kultur stelsel, ternyata berhasil membawa perubahan-perubahan tertentu yang sangat menguntungkan Belanda Tanaman kopi yang merupakan produk ekspor berharga selama perang tetap tumbuh dan berbuah Sekarang tinggal mengintensifkan, meremajakan penanaman dan mengefektifkan penyaluran produksi yang telah tersedia itu Secara objektif kita bisa menerima pernyataan kaum politisi Belanda tentang adanya perubahan-perubahan tertentu di pedesaan di Jawa Dari penyaluran produksi kopi dan produk lainnya yang telah direorganisasi berdasarkan kultur stelsel Kaum tani dapat menerima uang tunai walaupun tidak sepadan dengan tenaga kerja yang mereka curahkan untuk memproduksi bahan-bahan pangan tersebut Dengan adanya uang tunai pada kaum tani, daya beli kaum petani timbul dan hal ini tentu saja tercermin dalam kehidupan masyarakat pedesaan sehari-hari Daerah pedesaan yang kita maksudkan tentu saja adalah daerah-daerah yang penduduknya terlibat langsung dengan pelaksanaan kultur stelsel Yaitu daerah penghasil kopi, tebu, indigo dan tembakau Keuntungan yang dapat diraih oleh Belanda dari kultur stelsel, lebih dari satu dimensi Meningkatnya daya beli kaum tani menguntungkan pabrik-pabrik tekstil di Tuente negeri Belanda Impor bahan pakaian dari katun buatan Tuente ke Jawa melonjak dari 4 juta golden pada tahun 1830 menjadi berlipat 3 kali pada tahun 1840 Kaum tani diharuskan menjual hasil tanaman yang diwajibkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah Kaum tani menerima upah menanam yang amat rendah Seluruh aparatur pemerintah dari residen, asisten residen, bupati sampai lurah harus mengawasi semua kegiatan sehubungan dengan kultur stelsel Tebu diolah menjadi gula dalam pabrik-pabrik gula yang didirikan dengan bantuan pemerintah dan dikelola oleh pengontrak atau pemborong orang kulit putih atau Cina yang telah mengadakan perjanjian dengan pemerintah Bahan-bahan ekspor hasil kultur stelsel diserahkan pada Netherlands Handelsmaatsapic yang mengatur ekspor dan penjualan di negeri Belanda Pengaturan ini dinamakan konsignatie stelsel yang merupakan lanjutan dari kultur stelsel Hasil penjualan dari NHM di pelelangan kopi dan produk lainnya di Amsterdam, dimasukkan langsung ke kas negeri Belanda Pemasukan secara inilah yang terkenal sebagai indisye baten laba dari Indonesia yang pada tahun 1850 hingga tahun 1860 berhubungan dengan tingginya harga pasar kopi, tembakau, dan gula menjadi sekitar 31 persen dari seluruh pendapatan negeri Belanda Selama setengah abad dari tahun 1832 sampai tahun 1877 telah mengalir ratusan juta gulden laba dari kultur stelsel ke kas negeri Belanda Belanda menjadi satu-satunya negara di Eropa selain Spanyol, yang menarik laba langsung dari koloninya Model kolonial Belanda ini menimbulkan iri hati tetapi juga sekaligus rasa hormat dari negara-negara lain di Eropa Negara-negara ini mencoba menerapkan kultur stelsel di daerah-daerah jajahan mereka di benua Afrika, Amerika Selatan, dan beberapa tempat lagi tetapi gagal total Sebab dari kegagalan itu bukan semata-mata karena sistemnya tetapi sepenuhnya dikarena kualitas para petani yang dipaksa mengerjakannya Mereka lupa bahwa orang Jawa pada waktu itu memang secara turun-temurun, ratusan bahkan 2000 tahun sudah mempunyai keahlian tinggi dalam ilmu pertanian Sebaliknya, orang-orang yang dicoba dikerahkan oleh bangsa penjajah Eropa lainnya itu merupakan orang-orang yang masih baru menjalankan pertanian untuk menghasilkan produk yang mempunyai harga tinggi di pasar dunia Ternyata faktor objektif inilah yang harus dimasukkan dalam perhitungan dalam menjalankan kultur stelsel yang dijalankan oleh pemerintah kolonialis Belanda dengan menggunakan tenaga orang Jawa Pada suatu periode sejarah kolonialisme Belanda, di dalam negeri Belanda sendiri kultur stelsel sudah mulai dikutuk Sebab timbulnya kutukan ini berasal dari beberapa masalah Demi kelancaran kultur stelsel, Van Den Bos mengambil kebijakan untuk membayar kultur prosenten kepada para pejabat pribumi yaitu bupati baru tersebut, ke bawah sampai lurah dan ke atas sampai residen Kultur prosenten adalah sejumlah uang, sebagian dari harga pembelian seluruh bahan pertanian di suatu daerah kabupaten Jadi, lebih besar hasil bahan pertanian dari suatu daerah kabupaten, lebih besar kultur prosenten yang diperoleh Ketentuan tersebut ternyata menimbulkan efek negatif seperti iri hati, mementingkan diri sendiri, sikut-menyikut dan jilat-mengjilat di kalangan pejabat pemerintah para bupati baru yang diangkat Belanda sesuai dengan peraturan baru tahun 1819 Hal itu juga menimbulkan kecenderungan pada pejabat-pejabat untuk secara berlebihan menekan para petani agar menghasilkan lebih banyak, dengan mengerahkan lebih banyak orang, atau memperluas areal penanaman melebihi ketentuan yang sudah ada Luas tanah rakyat dan desa yang telah ditentukan untuk tebu dan indigo secara mencolok meningkat, karena tindakan korup pejabat-pejabat pemerintah daerah seperti itu pada tahun 1840 dan tahun 1867 melebihi batas ketentuan Hal ini sangat merugikan desa, karena lebih dari 20 persen areal tanah untuk sawah basah dan kering harus digunakan untuk tebu dan indigo Kekurangan produksi padi harus dikompensasi oleh desa-desa yang letaknya lebih jauh dari pabrik-pabrik gula Sulit bagi rakyat pedesaan untuk menghindari kewajiban-kewajiban termasuk hirendiensten dalam rangka kultur stelsel karena residen dan asisten residen berwenang memfonis tanpa keterangan saksi, pengawasan, atau motif mereka yang dianggap teledor dalam menjalankan kewajibannya Dalam tahun 1840, penduduk Jawa yang dikerahkan untuk kultur stelsel adalah 57 persen dari keseluruhan jumlah penduduk dan pada tahun 1850 adalah 45 persen Menurut Kolonial Verslah laporan tahun 1850, jumlah penduduk Jawa yang dikerahkan adalah 9,5 juta orang Kultur stelsel mendapat prioritas, sedangkan kepentingan penduduk di nomor 2 kan Dalam penggunaan air untuk persawahan padi, yang diprioritaskan ialah pemberian air untuk tanaman tebu Hal itu sering menjadi penyebab kaum tani bergerak untuk protes dan melakukan perlawanan secara fisik Dalam kejadian seperti itu tentara Belanda mulai bertindak sebagai tentara polisi untuk mengintimidasi, menakut-nakuti penduduk desa Pembagian kultur prosenten tentu saja tidak merata karena macam dan banyaknya tanaman wajib di tiap-tiap karesidenan tentu saja berbeda Ada daerah yang basah dan kering Hal ini juga menyangkut masalah kebanyakan kepegawaian dipengaruhi oleh masalah itu Tentu dapat dimengerti bahwa keadaan demikian dengan sendirinya sangat mengurangi efisiensi pemerintah Di samping timbulnya penyalahgunaan kedudukan untuk kepentingan pribadi Ada kalanya residen Belanda totok minta pensiun sebelum masanya karena sudah kaya raya dan mudah korup dalam sistem seperti itu Bukan rahasia lagi bahwa kontrak mengenai pengolahan gula di pabrik gula diberikan kepada teman-teman pemerintah kolonial atau keluarga pejabat tinggi kementerian-kementerian di negeri Belanda Para bupati yang kedudukannya telah diperkuat oleh pemerintah kolonial seperti telah dihuraikan di atas dan telah mendapat bagian kultur prosenten Dalam prakteknya tidak dapat bagian yang sama besarnya, tergantung pada potensi produksi daerahnya Juga di kalangan mereka merajalela persaingan yang tidak sehat Keadaan itu justru menguntungkan pemerintah karena tidak mungkin terjadi persatuan di antara para bupati untuk memberontak Pendek kata, kultur stelsel hanya menguntungkan negeri Belanda dan memperkaya sekelompok kecil pejabat yakni orang pribumi dan orang Belanda Pemerintah kolonial dan para pengontrak pabrik gula di antaranya kebanyakan dari golongan Cina Pada tahun 1849 sampai tahun 1850 terjadi epidemi dan kelaparan di beberapa daerah demak, grobogan, bagelen yang tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya dari pemerintah kolonial W. R. Van Hoefel seorang pendeta terkenal di Batavia dalam tahun 1849 banyak mengungkapkan keadaan buruk di pedesaan di Pulau Jawa sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pelaksanaan kultur stelsel Pada tahun 1849 W. R. Van Hoefel terpilih untuk duduk di tuit kamar Pada tahun 1862 ia diangkat menjadi anggota Rat Van State di negeri Belanda Van Hoefel dalam tulisan dan pidato di Parlemen Belanda melontarkan kritik tajam terhadap politik kolonial Belanda Pernah digambarkan pengalamannya sendiri di desa Sukowuh pada tahun 1846 ketika mengadakan beberapa riset di daerah bagelen Ribuan penduduk meninggal dunia tanpa pertolongan medis, bantuan sosial atau uluran tangan dari pemerintah kolonial Belanda Peristiwa tersebut dibandingkannya dengan epidemi kolera di negeri Belanda yang mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah Belanda Pada hal yang telah digunakan untuk bantuan itu, kata Van Hoefel, berasal dari darah, keringat, dan air mata kaum tani Jawa Rakyat Jawa yang menanam dan panen untuk kalian Rakyat dikorbankan untuk kas negeri Belanda Apa yang diketahui dunia ilmu sejarah sekarang, pada pokoknya adalah bahwa Belanda mampu membangun Dalam periode sesudah revolusi Belgia, tidak lain adalah hanya karena memakai laba yang diperoleh dari kultur stelsel Dengan menggunakan indisye baten, Belanda mampu membangun industri, jalan raya, tanggul, sekolah, jalan kereta api, dan membayar hutang-hutangnya Karena diketahui bahwa kas negara kosong sesudah revolusi Belgia dalam tahun 1830 Van Hoefel juga mengutuk Belanda karena memasukkan candu ke Indonesia dan memborong penjualannya kepada orang-orang Cina Salah satu efek samping dari kultur stelsel yang berakibat jangka panjang pada rakyat Indonesia Terutama rakyat di Pulau Jawa adalah keadaan kekurangan gizi, protein dan vitamin Karena kelaparan atau salah menu hampir selama satu abad atau empat lima generasi Hal ini sangat besar pengaruhnya pada generasi berikutnya yang tidak bisa segera atau seketika dideteksi atau dirasakan Yakni pengaruh negatif pada pertumbuhan fisik yang menyebabkan kekurangan pada seluruh struktur biologis Daya tahan, energi dan kerusakan susunan mental suatu bangsa Menurut para ahli fisiologi medis zaman sekarang Riwayat kultur stelsel tamat bukan hanya karena secara ekonomi tidak mungkin hidup terus Tetapi karena juga secara politis tidak dapat dipertahankan lagi Mungkin penderitaan, pengorbanan, dan penghinaan yang begitu hebat terhadap rakyat Pulau Jawa Memberikan rangsangan, dorongan, dan semangat kepada kaum intelektual Indonesia Yang kemudian lahir pada awal abad ke-20 untuk bersama seluruh rakyat Berjuang secara modern membentuk organisasi Mempunyai konsep politik sosial ekonomi untuk berjuang melawan kolonialisme Akan tetapi sayangnya kaum intelektual abad ke-20 masih harus melanjutkan studinya di alam penjajahan Dan hanya sejumlah kecil bisa meneruskan belajar di sekolah-sekolah tinggi penjajah tradisional kita yaitu di negeri Belanda Hal itu secara objektif harus diakui sedikit banyak mempunyai pengaruh pada pandangan sosial para intelektual Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa tidak semua lulusan sekolah menengah secara otomatis dapat melanjutkan sekolah di Nederland Hanya segelintir remaja yang terpilih dengan cermat oleh pemerintah Belanda untuk dapat melanjutkan sekolah di Nederland Suatu fakta sejarah yang oleh seorang penulis Belanda dokter Harry Apoese telah mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul di Negara Penjajah in Headland van de Overherser Bab ke-8 Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1913 selama 40 tahun Masalah Perang Aceh harus kita pandang dari sudut lain dari Perang Diponegoro dan Perangnya Sambernyowo Terutama mengenai era terjadinya yang berbeda dalam sejarah Indonesia Perang ini coraknya lain, dengan adanya ikut campur negara-negara Inggris, Amerika dan kemungkinan juga Italia Terjadinya juga pada watak waktu yang berbeda Proses perkembangan Perang Aceh dimulai pada waktu masih menanjaknya laba kultur stelsel yang sangat menguntungkan Belanda Timbul pendapat yang berbeda di kalangan pemerintah Belanda sehubungan dengan cara penggunaan dari pendapatan keuntungan dari kultur stelsel Van den Bosch yang dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai bapak dari sistem eksploitasi yang sangat menguntungkan itu pada tahun 1834 sampai tahun 1840 menjadi menteri koloni di negeri Belanda Ia mengusulkan konsep supaya Sumatera langsung dimasukkan ke dalam administrasi pemerintah kolonial Batavia J.C. Baut yang pada tahun 1834 sampai tahun 1840 menjadi gubernur jenderal menggantikan Van den Bosch dan setelah kembali ke Belanda menjadi menteri koloni menggantikan Van den Bosch Tahun 1840 sampai tahun 1848 pada tahun 1841 mengeluarkan sebuah dekret bahwa politik membatasi diri harus juga berlaku untuk Sumatera seluruhnya Ia juga menentang usul gubernur jenderal Rocusen tahun 1840 untuk memperluas kekuasaan pemerintah di Sulawesi Baut khawatir bahwa mengurus daerah yang terlalu luas akan menambah pengeluaran anggaran yang tidak perlu Politik ini kemudian dilanjutkan oleh menteri koloni Lowden tahun 1848 penggantinya Kebijakan ini kemudian diteruskan hingga tahun 1870 Pendapat atau garis politik para gubernur jenderal dan menteri-menteri koloni tersebut sebetulnya secara objektif dapat diringkas sebagai pencerminan dari jiwa mengirit yang berlebihan Atau dalam bahasa Belanda dikatakan kruideniers politik yang intinya adalah selama Indisie Baten masih bisa masuk kekas negeri Belanda Tindakan-tindakan yang mengurangi pemasukan uang sedapat mungkin dihindari Dalam masalah ini selalu ada pertentangan antara pemerintah negeri Belanda dan pemerintah Batavia yakni Hindia Belanda yang acapkali mengadakan ekspedisi-ekspedisi militer untuk menganeksasi kesultanan-kesultanan kecil dan mencampuri kekuasaan daerah-daerah di luar Pulau Jawa Ide Fransen Van Deput, bekas pengontrak gula di Besuki Jawa Timur yang telah menjadi jutawan dan kemudian menjadi menteri koloni Belanda menegaskan bahwa aneksasi-aneksasi tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan pemerintah negeri Belanda Kritik-kritik terhadap kultur stelsel makin lama makin deras dan seru Kaum penganut ekonomi liberal di Belanda menuntut agar monopoli dihapuskan dan masuknya perusahaan-perusahaan swasta, ondernaming, dan perkebunan di Jawa diizinkan Pada tahun 1877 laba resmi kultur stelsel susut hingga 2% dari penerimaan pemerintah Belanda Karena itu masalah penghapusan kultur stelsel sebagai struktur monopoli sudah bukan menjadi soal besar Sehubungan dengan itu oleh pemerintah Belanda dirasakan sudah tiba waktunya membuat undang-undang yang dapat menguntungkan dan mengamankan masuknya ondernaming swasta dan investasi besar-besaran di bidang pertanian dan industri gula Jangan dilupakan bahwa petani di pedesaan Jawa kurang lebih 50 tahun sudah terlibat secara mendalam dalam penanaman produk wajib seperti kopi, tebu, tembakau, dan lain-lainnya Dengan demikian perusahaan swasta perkebunan dan pertanian yang muncul karena lahirnya undang-undang yang melindungi perusahaan swasta itu, akan dengan mudah mendapatkan tenaga terlatih dan murah Menteri ide Fransen Van de Put, sebagai orang yang lihai, juga melihat kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk penanaman modal di Sumatera Pendapatnya ini didukung oleh kenyataan bahwa pada tahun 1864 hasil panen pertama tembakau di Delhi Sumatera Utara dalam pelelangan tembakau di Eropa berhasil memasukkan keuntungan yang luar biasa besar Aceh saat itu mengklaim memiliki hak atas tanah di daerah-daerah tertentu di Sumatera Timur Belanda menanggapi hal itu cukup serius karena Inggris merupakan lawannya dalam masalah perebutan kekuasaan di wilayah yang berkaitan dengan perdagangan di Nusantara, teristimewa daerah Maluku pada zaman VOC Pada pihak Belanda timbul kekhawatiran bahwa masalah mengenai klaim Aceh itu dapat dicampuri oleh pihak asing lainnya Karena itu Belanda dan Inggris mulai mengadakan perundingan dengan cepat Pada tahun 1871, dalam suatu traktat bersepakat bahwa Belanda selanjutnya mempunyai kebebasan bertindak di Sumatera untuk melindungi kepentingannya dan sebagai imbalannya harus memberikan koloni terakhirnya di Afrika yaitu Gold Coast kepada Inggris Traktat ini merupakan kelanjutan dari Traktat London tahun 1824, yakni Inggris akan melepaskan tuntutan atas Bengkulu dan Tapanuli dan Belanda akan berbuat sama terhadap daerah tertentu di India, Malacca, dan sekelilingnya termasuk Pulau Singapura Mengenai politiknya terhadap Aceh, Belanda berjanji akan memberantas bajak laut hanya di perairannya tanpa menjamah Aceh Hal ini telah ditentukan dalam nota tersendiri dari traktat tersebut Sementara itu Singapura atas dasar pertimbangan militer dan ekonomi didirikan oleh Raffles pada tahun 1819 untuk mencegah politik agresif Belanda setelah Inggris mengembalikan daerah yang dulu di bawah kekuasaan Belanda menurut Konvensi tahun 1814 Sebagai pelabuhan bebas, Singapura telah berkembang pesat Pada bulan Desember tahun 1872 Aceh dan Belanda mengadakan perundingan Sifat perundingan itu adalah perundingan antar dua negara Hal itu merupakan masalah yang objektif Pihak Aceh diwakili oleh Syah Bandar Tokupang V Mohamed Timbang dan pihak Belanda diwakili oleh Residen Rio dewe Sif Jalannya perundingan dan hasilnya tidak pernah diumumkan Konsul Belanda di Singapura melaporkan kepada pemerintah Batavia bahwa Mohamed Timbang dengan rombongannya sekembali dari perundingan singgah di Singapura dan mengadakan kontak dengan konsul Amerika dan Italia di sana untuk minta bantuan melawan Belanda Malah ada berita burung yang mengatakan bahwa kapal-kapal perang Italia akan membantu Aceh Sampai di mana kebenaran laporan konsul Belanda ini tidak pernah ada kepastian Agaknya hal itu sudah dianggap cukup oleh Belanda untuk digunakan sebagai alasan mengadakan persiapan dengan segera guna bertindak secara militer terhadap Aceh Pada bulan Maret tahun 1873 Belanda menyatakan perang terhadap Aceh sebagai negara Walaupun ada golongan-golongan di Belanda dan di kalangan pemerintah kolonial sendiri yang tidak setuju perang dengan Aceh Namun pemerintah Belanda tetap meneruskan niatnya Yang menentang garis militer keras ini antara lain, golongan yang dinamakan Multatulianen pengikut Multatuli Ada juga golongan anti-perang Aceh tidak dengan pertimbangan politik atau perikemanusiaan tetapi lebih melihatnya dari segi pemborosan keuangan negara Ekspedisi pertama yang dilontarkan pada bulan April tahun 1873 telah gagal Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, komandan ekspedisi ditemukan terbunuh Ekspedisi kedua pada Desember tahun 1873 mendarat di pantai utara Aceh Istana Sultan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya di Banda Aceh diduduki pada Januari tahun 1874 Dan oleh Belanda diberi nama baru, Kota Raja Komandan ekspedisi kedua itu adalah Letnan Jenderal Van Swieten Ia pernah menjadi gubernur Sumatera Tengah pada tahun 1857 Atas nama Belanda, ia pernah mengadakan perundingan dan perjanjian dagang dengan Sultan Aceh, Ibrahim Mansursyah Van Swieten pada 31 Januari tahun 1874 memproklamasikan Aceh besar sebagai daerah kolonial Belanda Atas dasar hak pengambilan perang Rech van Ferrovering Penulis cenderung berpendapat bahwa kelompok yang setuju dengan dijalankannya garis militer di kalangan elit politik Belanda itu Pada hakikatnya mempunyai segi pandang dalam melihat perang Aceh sebagai proyek yang berorientasi terutama pada politik ekonomi Karena industri sedang dibangun oleh Belanda, setelah pemberontakan Belgia supaya mendapat kesempatan untuk cepat berkembang di bidang industri perang Perang Aceh memerlukan pembuatan senjata secara massal Maka senjata senapan dan senjata api lainnya yang dipakai tentara Belanda dahulu adalah produksi dari pabrik senjata Belgia di Ligue sebelum gerakan pemisahan Belgia Berupa senapan Biumont kaliber 11 mm Dalam perang Aceh, Belanda ingin mengganti senapan infanterinya dengan senjata repetir baru desain dari Manliseren Yang kemudian diproduksi oleh Belanda sendiri dengan nama Karaben M95 Hamburg Dengan demikian, hubungan masalah perang dengan kaum kapitalis menjadi jelas Di samping itu, Belanda juga menduga dan khawatir bahwa Inggris mungkin menyuplai Aceh dengan senjata api buatan Inggris Tentang tertembaknya mati Jendral Mayor Kohler dengan tembakan dari jarak jauh memperkuat kecurigaan itu Penembakan tepat dari jarak jauh tidak mungkin dapat dijalankan dengan menggunakan senapan locok Hal itu pasti diketahui oleh ahli balistik senjata Belanda Kaum kapitalis dan kapitalis birokrat baru Belanda bentukan kultur stelsel setuju diadakan perang dengan Aceh yang akan menguntungkan mereka Mereka berusaha mengembangkan industri perang sehubungan dengan perkembangan perang Aceh dalam bidang taktik di lapangan Transportasi pasukan jarak jauh dan panjangnya garis logistiknya dari Jawa Lebih lama perang Aceh berkecamuk, lebih menguntungkan kaum kapitalis Belanda Perang Aceh berlangsung tahun 1873 sampai tahun 1913, kurang lebih 40 tahun Sedangkan perang di Ponegoro berlangsung tahun 1825 sampai tahun 1830, kurang lebih 5 tahun Masalah perbedaan di antara dua peperangan tersebut yang perlu kita renungkan adalah aspek-aspek apa yang menyebabkan adanya perbedaan mencolok itu yang tentunya disebabkan oleh keadaan objektif di beberapa bidang Kolonel van der Heiden pada tahun 1877 dijadikan gubernur militer daerah Aceh Konsepnya adalah bertindak keras secara militer dan perlu mempertahankan pemerintahan militer dalam jangka panjang Pandangan itu tidak didukung oleh gubernur Jenderal van Lensberge yang menginginkan dibatasinya gerakan militer seminimal mungkin Kebijakan ini dijalankan oleh Prus van der Heiden, pengganti van der Heiden Dalam dua tahun sejak kebijakan tersebut dijalankan, perlawanan rakyat Aceh makin menghebat Bagi kaum kapitalis Belanda, eskalasi perang sangat menguntungkan mereka dalam bidang perkembangan industri perang yang sedang dipacu Di kalangan pemerintah Belanda timbul pertengkaran antara golongan militer dan golongan anti kekerasan Apakah pertengkaran ini betul-betul objektif atau hanya merupakan gerakan politik, sandiwara kaum elit Belanda, kita tidak tahu Tetapi dalam kenyataannya, perang Aceh berjalan terus Menteri Pertahanan Weitzel yang untuk sementara waktu memegang kekuasaan dalam negeri Dalam tahun 1884 mengambil keputusan untuk memusatkan pasukan Belanda di sekeliling kota Raja Daerah ini dikelilingi suatu lini yang terdiri atas pos-pos atau benteng-benteng Hubungan antar-benteng dilakukan dengan jalan darat dan jalan trem Jalur ini dihubungkan dengan kota Raja dengan tiga jalanan radial Sistem pertahanan ini disebut G-Concentrate Lini Di luar lini ini didirikan pos-pos yang digunakan sebagai pangkal tolak untuk pasukan berpatroli Ternyata sistem ini terlalu pasif dan tidak membawa hasil yang diharapkan Dari segi peninjauan secara militer, sistem seperti itu merupakan pencerminan dari cara berpikir dogmatis dari para penguasa Belanda sipil dan militer Pikiran mereka terpaku pada masalah perang di Jawa semasa perang di Ponegoro Mereka tidak memperhitungkan keadaan sosial ekonomi yang berbeda taraf dan sifat masyarakat pedesaan Ditambah dengan perbedaan medan perang seperti di daerah Gayo dan Alas yang kering dan tandus dengan penduduknya yang sangat miskin Di samping itu, pembuatan jalan trem sekeliling kota Raja dan membangun pos-pos atau benteng-benteng Yang memerlukan material berupa rel-rel dan lokomotif untuk membangun yang mereka namakan gecosentrit lini tersebut Semua itu memerlukan pengeluaran uang yang sangat banyak dan juga tenaga ahli tukang dari Jawa Proyek itu sebetulnya sangat aneh dilihat dari sudut militer apapun pada waktu itu Jadi, gunanya semua itu akan menjadi jelas hanya jika kita menilainya sebagai permainan kepentingan kaum kapitalis baru Belanda Kemudian dikatakan oleh golongan militer tertinggi bahwa sistem itu tidak efisien dan berdasarkan nasihat seorang jaksa yang bekerja di kota Raja Muhammad Arif, pada tahun 1890 didirikan Korps Marehausi, kesatuan yang beroperasi dengan menggunakan pasukan-pasukan kecil yang terdiri atas kurang lebih 18 orang Dengan persenjataan kelewang dan karaben repetir senapan pendek dengan laras yang panjangnya hanya 45 cm, berkaliber 6,5 mm Setelah tahun 1895, persenjataan tentara Hindia Belanda yang lama diganti semua dengan karaben baru itu yang nama kodenya M95 Senapan itu bukan lagi buatan Belgia, sebagian dibuat di pabriknya Belanda di Limburg Senapan buatan Belgia, Bumonkal 11 mm yang masih menggunakan obat hitam tersebut Kemudian diberikan kepada pasukan-pasukan penjaga keraton Yogyakarta dan Solo dan Dinas Kehutanan Jati di Jawa Pembaruan persenjataan api dan kelewang untuk seluruh tentara di Hindia Belanda, menguntungkan lagi pihak kapitalis Belanda Pasukan-pasukan Marsose dilatih perang jarak dekat dengan menggunakan kelewang seperti gerilyawan Aceh Senapan repetir yang pendek itu dapat digunakan satu tangan dengan kombinasi permainan kelewang dengan tangan satunya Pasukan-pasukan kecil ini bertugas mencari, mengejar, dan menghancurkan kelompok-kelompok gerilya rakyat Aceh dengan pertempuran satu lawan satu di perbukitan dan pegunungan, hutan belukar, lembah-lembah di pedalaman Aceh yang luas Cara baru ini membawa hasil yang dapat memuaskan kaum kolonialis Tetapi garis keras tetap dijalankan menurut konsep Jenderal Van Hoyt dan usul dari ahli agama Islam Dr. Snokhur Gronje Van Hoyt menjadi gubernur Aceh pada tahun 1898-1904 Kemudian ia mendapat promosi menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda Yang mencolok dalam sejarah perang Aceh adalah bahwa opsir-opsir yang berperan dalam perang itu seperti Van der Heiden, Van Hoyt, Van Dalen semua memulai dengan menjabat sebagai gubernur Aceh terlebih dahulu kemudian memimpin operasi dengan cara kejam dan keras terhadap rakyat Aceh Kemudian mereka dinaikkan kedudukannya sebagai gubernur Jenderal Hindia Belanda Misalnya, Van Dalen pada tahun 1905-1908 menjabat gubernur Aceh pernah mengadakan operasi masih dengan pangkat letnan kolonel pada tahun 1904 di Gayo dan Alas bertindak tanpa belas kasihan terhadap penduduk daerah itu yang sangat miskin Kurang lebih 2.900 peduduk dibunuh, diantaranya 1.150 wanita dan anak-anak Pada tahun itu ia masih di bawah perintah Van Hoyt langsung dinaikkan pangkatnya menjadi gubernur Aceh menggantikan Van Hoyt yang naik menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda Para Jenderal ini dalam sejarah Belanda dihargai sebagai pahlawan Di mata rakyat Indonesia, mereka hanya penjahat perang yang pernah menjalankan gen oksida terhadap rakyat Aceh Penghargaan itu jelas menyakiti hati rakyat Indonesia Memang pada waktu itu timbul suara di tweet kamer Belanda yang mengutuk tindakan Van Dalen Seperti dari Victor de Stuers, seorang Katolik anggota tweet kamer, sebagai pembunuhan masal yang diadap Tetapi perang Aceh tetap dilanjutkan karena masih menguntungkan sekelompok kapitalis baru, Owers atau Orloquinsmakers Para kapitalis birokrat ini mendapat uang banyak dari pembelian atau memproduksi senjata dan perlengkapan baru untuk tentara Belanda Timbul pertanyaan dalam pikiran saya mengapa terjadi pembunuhan secara besar-besaran itu Padahal cara baru beroperasi korps Marsose tersebut yang dijalankan oleh pasukan-pasukan kecil Tidak mungkin dapat mengadakan pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat seperti yang dijalankan Van Dalen yang masih berpangkat Letnan Kolonel Hal itu bisa terjadi hanya dengan senjata berat seperti Meriam Huitzer model baru dan Karaben Repetir M95 yang juga merupakan persenjataan baru tentara Belanda pada waktu itu Tetapi Van Dalen sebagai Letnan Kolonel tidak dapat atas kemauan sendiri menggunakan Meriam Penggunaan senjata berat seperti Meriam yang memutuskan pasti Van Huitz yang pada waktu itu adalah atasan Van Dalen Tetapi sasaran manusia harus terkumpul dan tidak dapat bergerak untuk dapat dihancurkan oleh tembakan-tembakan Meriam Ternyata sasaran-sasaran itu memang kumpulan konsentrasi manusia yang terdiri atas lelaki, perempuan, dan anak-anak yang tidak dapat melarikan diri Sebetulnya apa yang terjadi? Jika kita menganalisis problema ini dengan pemikiran yang tidak terlepas dari taktik dan strategi tentara Belanda dan reaksi penduduk daerah Gayo dan Alas yang miskin dan hidup sengsara dalam alam yang tandus dan kering Dalam mencari kebenaran atas hal ini kita perlu memakai imajinasi ilmiah objektif Yang perlu kita masukkan dalam pertimbangan adalah faktor psikologis dalam alam pikiran para jenderal Belanda yang merupakan kelompok atasan penguasa kolonial pada waktu itu Mereka mabuk kemenangan dan dalam keadaan psikologis mental seperti itu mereka berusaha mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan perang Mereka satu kubu dengan kapitalis baru Owers Belanda Mereka ingin membalas dendam atas tewasnya Jenderal Mayor Kohler dan menunjukkan semangat itu dalam operasi-operasi terhadap rakyat Aceh dengan memakai taktik dan senjata-senjata baru tentara mereka Sesuai dengan nasihat seorang jaksa bernama Muhammad Arif yang bekerja di Kota Raja Seperti telah saya huraikan sebelumnya dan kembali pada pertanyaan mengapa bisa terjadi pembunuhan masal terhadap penduduk daerah Gayo dan Alas yang dituduhkan terhadap Letnan Kolonel Van Dalen dan dikutuknya resmi dalam tweet kamer di Belanda oleh seorang Katolik bernama Victor de Stuers Kita meninjau dahulu komposisi rakyat Aceh yang berperang dengan India Belanda Saya dengan sengaja tidak memakai istilah pemberontak sebab Belanda menyatakan perang resmi kepada Aceh Jadi sesuai dengan prinsip perang antara dua kekuatan yang souverin Penduduk Aceh bukan pemberontak tetapi kelompok etnis dari suatu kesultanan yang merdeka yang berperang melawan Belanda Mengingat fakta bahwa Belanda pada bulan Maret tahun 1873 secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh Jadi perang Aceh adalah perang antara dua kesatuan yang mempunyai souveriniti yaitu negeri Belanda dan kesultanan Aceh Baru pada tanggal 31 Januari tahun 1874, Letnan Jenderal Van Swieten yang pernah menjadi gubernur Sumatera Tengah pada tahun 1857 Atas nama Belanda, pernah mengadakan perundingan dan perjanjian dagang dengan Sultan Aceh Ibrahim Mansur Syah Dari fakta itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa kaum elit Aceh pada waktu itu adalah orang-orang yang berorientasi pada perdagangan Dan kebanyakan memang golongan pedagang besar pada waktu itu Mengingat hal itu dan letak istananya di kawasan pantai yang sangat strategis untuk aktivitas perdagangan Dengan adanya jalur lalu lintas ekonomi Selat Malacca Dengan sendirinya telah mempunyai hubungan dengan Inggris yang telah membangun Pulau Singapura menjadi pelabuhan bebas Setelah dimulainya perundingan antara Belanda dengan Inggris, antara dua negara ini timbul persaingan terpendam Jadi, jelas rakyat Aceh yang dianggap musuh oleh Belanda dapat dibagi atas para anggota kerabat Sultan Yang merupakan pedagang-pedagang besar di daerah pesisir dengan para pengikutnya Golongan kedua adalah penduduk yang tinggal di Gayo dan Alas yang hidup sengsara di tanah yang tandus Yang tidak mendukung pertanian yang menghasilkan banyak makanan Justru penduduk daerah-daerah inilah yang dihabisi oleh Vandalen Mengapa penduduk daerah tandus ini membuat desa-desa perbentengan dengan pagar dari batang-batang kayu dari pohon apa saja termasuk kelapa? Apakah ini sebagai reaksi semata terhadap tindakan militer Belanda? Apakah ada kemungkinan mereka membuat sistem pertahanan yang statis itu untuk tujuan yang lain? Yang jelas, mereka merasa aman di belakang pagar batang-batang pohon itu Mereka tidak tahu bahwa musuh sudah mempunyai senjata baru berupa meriam yang modern Dan senapan karaben M95 yang pelurunya dapat dengan mudah menembus batang-batang pohon pagar desa perbentengan mereka Dahulu peluru senapan bumon dari tentara Belanda yang anak pelurunya terbuat dari timah hitam Dan obat senapan bumon itu adalah obat hitam Mereka masih aman bertahan di belakang pagar bentenganya Tetapi toh masih belum terjawab mengapa mereka tetap mempertahankan diri secara statis tersebut Lalu timbul pertanyaan, jika demikian kelompok siapa yang mengadakan gerakan secara mobil dalam kelompok gerilia Yang kemudian dengan taktik baru Belanda dikejar-kejar sampai dapat diceraiberaikan atau dibinasakan oleh pasukan-pasukan kecil Marsose Apakah ada kemungkinan rakyat di Gayo dan Alas ini membuat perbentengan supaya aman dari kelompok-kelompok geriliawan yang dikejar-kejar oleh Marsose? Jika itu jawabannya, masalahnya menjadi rumit dengan melihat kemungkinan bahwa rakyat Aceh yang melawan Belanda itu tidak homogen Seperti dalam perang kemerdekaan dengan Belanda di Jawa Barat dengan adanya Laskar Rakyat dan kelompok Darul Islam yang juga melawan Belanda tetapi juga dihantam oleh TKR Siliwangi Van Dahlen pasti menghajar perbentengan yang statis itu dengan tembakan Meriamhowitzer dan Salvo-Salvo dengan tembakan Karaben M95 Yang dengan mudah menembus dinding perbentengan dan membunuh penduduknya yang terkumpul dan tidak dapat melarikan diri Karena itu Van Dahlen dapat membunuh 2.900 orang penduduk di antaranya 1.150 wanita dan anak-anak Yang ikut bertanggung jawab dalam pembunuhan itu seharusnya juga komandan tertinggi operasi yaitu Jenderal Van Hoij Yang kemudian malah menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda Tidak adanya homogenitas atau persatuan di kalangan penduduk Aceh yang dianggap oleh Belanda sebagai musuh itu sifatnya bagaimana? Hal ini sangat menarik untuk direnungkan Yang jelas, sebelum dinyatakan perang oleh Belanda pada tahun 1873, segolongan bangsawan Aceh sudah dapat mengadakan perundingan dengan pejabat tinggi Belanda di Sumatera dan pasti juga sudah dapat berhubungan dengan pejabat-pejabat kolonial Inggris, paling tidak di bidang perdagangan Boleh dikatakan bahwa elit rakyat Aceh yang dianggap musuh oleh Belanda mempunyai dan dapat memelihara hubungan internasional Hal ini sangat berbeda dengan masalah yang dihadapi Sambernyowo dan Diponegoro sebagai pemimpin perangnya masing-masing Kedua pemimpin perang di Jawa ini pada zamannya, boleh dikatakan dalam keadaan terisolir Bahkan Diponegoro tidak dapat memakai kesempatan untuk keluar dari isolasinya dan mengadakan hubungan dengan kekuatan asing di dunia luar Seperti Inggris atau negara lainnya termasuk negara Islam seperti yang pernah dikhawatirkan Belanda pada waktu senopatinya yaitu Sosrodi Logo memenangkan perang rembang Dari segi politik dan medan perangnya, perang Aceh tidak dapat dibandingkan dengan perang Sambernyowo dan perang Diponegoro Belanda ternyata tidak dengan segera melihat perbedaan yang esensial itu Hal itu tercermin pada taktik dan strategi yang dinamakan Gekonsentrer de Lini Belanda hendak memakai benteng Stelsel seperti pada waktu perang Diponegoro Medan operasi militernya di Jawa dahulu berbeda sama sekali dari medan operasi militer di Aceh Di Jawa, pedesaannya terdiri atas desa-desa dan persawahan dan tegalan yang luas yang sudah mempunyai infrastruktur relatif maju sejak Mataram di bawah Sultan Agung Tentang hal ini Belanda telah menulis dalam beberapa tulisan yang memuji keteraturan pedesaan semasa era Sultan Agung Belanda baru mengerti sesudah beroperasi selama hampir dua decenia di Aceh Akhirnya Belanda mengerti bahwa sekarang berhadapan dengan jenis kefeodalan yang lain yaitu kebangsawanan yang berdagang dan yang sudah mempunyai hubungan dengan kekuatan asing barat dan timur yakni Cina dan Jepang antara lain Inggris, Itali, dan Amerika melalui bandar bebas Singapura Corak watak dari kebangsawanan Aceh itu lain daripada watak dari feodalisme Mataram Terlebih lagi setelah diobrak-abrik oleh pemerintah kolonial Belanda dengan peraturannya pada tahun 1819 tentang status para bupati yang dijadikan pegawai sipil pemerintah kolonial Belanda Para teku di Aceh berorientasi ke perdagangan internasional Maka kemungkinan adanya kesenjangan antara mereka dengan kelompok penduduk yang hidup di daerah-daerah pedalaman seperti Gayo dan Alas tersebut bisa agak besar Dengan sendirinya hal ini membawa pengaruh tertentu pada waktu Belanda menganggap mereka sebagai musuh atau rakyat taklukan sesuai dengan proklamasinya General Van Swieten yang pada dasarnya adalah Rech van Verovering Hukum yang sebetulnya sudah tidak boleh diterapkan lagi dalam tahun 1874 Yang jelas, para teku terombang ambing oleh kedua pihak kekuatan kolonialis yakni Inggris dan Belanda yang masih merupakan rival atau konkuren yang besar walaupun terpendam Kedua kekuatan kolonial itu mempunyai pengalaman mengadakan taktik, strategi, dan intrik terhadap negara-negara mangsanya Antara lain Aceh beserta rakyatnya yang masih hidup dalam kesengsaraan dan kekurangan Yang menonjol dalam perang Aceh dengan sendirinya adalah peran para bangsawan yang pro-Inggris dan Belanda maupun yang tidak pro-keduanya Belanda menganggap teku Syekh Samanci di Tiro sebagai musuh paling besar dan berbahaya Pahlawan kita ini mampu mengerahkan 6.000 rakyat Aceh untuk bertempur melawan Belanda Tentara Belanda mengadakan operasi-operasi khusus untuk mengejar keluarga Tiro Semua keluarga Tiro yang militan dan mati syahid dalam pertempuran dengan Belanda Pada Desember tahun 1911 anak lelaki keturunan terakhir keluarga Tiro pun gugur Masih banyak lagi pahlawan pria dan wanita yang berperang melawan kolonialis Belanda Nama-nama mereka tetap melekat di hati rakyat Indonesia Masa rakyat di pedalaman Aceh lah yang menjadi korban seperti terbukti dalam genoside yang dijalankan oleh Van Dalen dan Van Hoy Pada tahun 1904 Dalam Perang Aceh, Belanda telah membunuh kurang lebih 70.000 rakyat Aceh Terbunuh 2.000 serdadu dan opsir Belanda yakni tentara Belanda dan orang peribumi 12.000 orang terluka, 10.000 orang mati karena penyakit menular kolera Narapidana dari seluruh Jawa yang dipaksa menjadi pengangkut barang, mesiu, makanan untuk keperluan pasukan Belanda dalam operasi Yang hilang atau mati berjumlah beberapa puluh ribu orang, katakanlah 30.000 orang Sehubungan dengan kurangnya pemikiran militer dalam Perang Aceh, saya tidak dapat mengajukan teori atau pemikiran militer dari pahlawan-pahlawan kita secara langsung Saya hanya dapat mengajukan secara deduktif apa kiranya yang ada dalam pikiran mereka pada waktu perang Saya beranggapan bahwa mereka telah mencoba menggunakan kemampuan mereka untuk menghubungi Inggris dan mungkin kesultanan di semenanjung Malaya untuk bekerja sama menghadapi Belanda Sampai mana mereka, berhasil atau tidak berhasil, saya tidak mendapat masukan data Tetapi saya yakin bahwa kegiatan politik atau diplomasi di bidang itu pasti pernah diupayakan oleh mereka Karena letak geografis Aceh besar mendukung untuk dijalankan upaya itu Saya menarik kesimpulan bahwa Perang Aceh merupakan suatu fenomena historis yang sangat berbeda dengan Perang Diponegoro Karena yang berkaitan di dalam perang itu bukan hanya masalah mengenai hubungan antara si penjajah dan yang dijajah Tetapi antara suatu kesultanan yang sebelum itu merupakan suatu sovereignty dan kerajaan Belanda Perang yang dimulai sesudah Belanda menyatakan secara resmi perang kepada Aceh Dalam soal ini saya harus secara objektif memandang masalahnya, terlepas dari besarnya ukuran geografis kesultanan Aceh Karena itu tidak usah heran jika Inggris mungkin campur tangan dalam masalah Aceh ini sebelum perang dinyatakan oleh Belanda terhadapnya atau sesudahnya Jadi sebetulnya penduduk Aceh, apakah itu para tengku atau rakyat biasa harus dipandang sebagai orang-orang yang melawan Belanda sebagai musuh kesultanannya Bukan sebagai pemberontak terhadap penjajahnya Bahwa mereka kemudian dinyatakan oleh Jenderal Nansuiten atas dasar Rech van Verovering sebagai daerah taklukan itu adalah hal yang tidak dapat kita terima Perkara masalah corak hubungan antara kelompok tengku dengan rakyat atau penduduk Aceh biasa di pedalaman, pegunungan seperti di Tanah Gayo dan Tanah Alas Hal itu tidak saya permasalahkan dalam rangka tulisan ini Tetapi dengan tinjauan ini, kiranya sudah cukup mengerti watak kolonialisme Belanda, Inggris, dan lain-lain bangsa barat pada waktu itu Pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, satu tahun setelah usai Perang Aceh, mempunyai dampak terhadap perkembangan sejarah kolonial di Nusantara Bahkan Perang Dunia I juga mempunyai pengaruh pada seluruh kehidupan manusia di seluruh dunia Terutama rakyat dari negara-negara yang langsung terlibat dalam perang besar itu Besarnya dampak itu tercermin pada ucapan kalangan pemimpin negara itu pada akhir Perang Dunia pada tahun 1918 Mudah-mudahan Perang Dunia I merupakan perang yang mengakhiri semua perang yakni perang terakhir di dunia Ternyata harapan itu meleset karena kurang lebih 20 tahun kemudian pecah Perang Dunia II yang lebih dahsyat dan berdampak lebih besar pada seluruh peradaban yang ada di planet ini Dari Perang Besar inilah muncul bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat